Oke selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dasar-dasar dalam rangkaian listrik Jadi ketika kita merangkakan suatu listrik yang dinamis, arus searah atau DC Ada 3 komponen yang sangat penting untuk kita analisis untuk perhitungan Yaitu V, I, dan R Ini sesuai dengan hukum ohm V sama dengan I kali R Atau boleh ditulis sebagai R sama dengan V per I Atau ini bentuk yang kemarin kita pelajari Nah selanjutnya kita tahu bahwa V ini adalah tegangan listrik Nah kemudian I adalah arus Dan R adalah total hambatan Tegangan memiliki satuan volt arus ampere Dan hambatan adalah ohm Selain itu nanti kita akan mengenal juga istilah W dan P W itu adalah usaha Usaha adalah hasil kali antara Kalau dalam fisika berupa yang gerak benda kita mengenal usaha sebagai hasil kali antara gaya dikali panjang lintasan Kalau untuk dalam fisika listrik ini kita mengenal usaha sebagai tegangan listrik dikali dengan arus listrik Dikali dengan satuan waktu Inilah yang kita sebut usaha atau energi listrik W sama dengan fit V kali I kali T Satuannya adalah Joule Kemudian Untuk yang selanjutnya ada P atau daya Disebut sebagai power atau P P ini satuan P ini rumusnya adalah hasil kali antara tegangan dan arus P sama dengan V kali I Memiliki satuan watt Nah kalau kita tarik cocok logi Ternyata W sama dengan V kali I tadi apa? Daya dikali satuan waktu Nah nanti akan sangat banyak variasi rumus yang bisa kita bolak-balik dari sini Misalnya seperti ini Misalnya Kita tahu misalnya ada sebuah lampu dengan watt sekian Ini maksudnya dayanya sekian Dan tegangan listrik yang mampu dicapai adalah sekian Maka berapa hematan lampu tersebut? Nah kita ingat P sama dengan V kali I Tapi I sama dengan V per R kan? Berarti V dikali V per R Atau P sama dengan V kuadrat per R Nah nanti bisa dibolak-balik Ini menjadi sama dengan Kalau kita ingin mencari usahanya W sama dengan P dikali T Sama dengan V kuadrat per R dikali T Atau misal diketahui I, R, dan T Kita ingin mencari berapa usahanya Yaitu W sama dengan V V ini apa? I dikali R I dikali R dikali I dikali T W sama dengan IRIP Atau I kuadrat RT Nah nanti pokoknya teman-teman harus Ahli dalam membolak-balikan rumus Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang Jenis rangkaian Rangkaian teman-teman pasti sudah kenal di SMA Jenisnya ada yang pertama seri Yang kedua adalah paralel Nah kita langsung gambar aja Rangkaian seri itu seperti ini Ini sumber tegangan Lalu melalui hambatan Hambatan, hambatan Ini kita misalkan sebagai R1, R2, R3 Disini ada kita punya Tegangan listrik V total Disini adalah I total Ini yang harus melewati R1 adalah I1 Ini I2 Ini I3 Nah dalam rangkaian seri Yang harus kita tahu Karena dia adalah segaris Dan tidak bercabang Maka I totalnya Sama dengan I1 Sama dengan juga dengan I2 Sama dengan I3 Jadi arusnya selalu sama Ini harus diingat seri Arusnya sama Dalam satu garis Nah sekarang Misalnya rangkaian ini dibangkitkan oleh sumber tegangan baterai yang besarnya adalah V total Nah setiap Setiap arus itu mengalir Jika dia melalui hambatan Maka Tegangannya lama-kelamaan akan menurun di setiap hambatan Hingga sampai di titik ini kembali hambatannya akan menuju 0 Kalau dibuat grafiknya Kalau dibuat grafiknya Seperti ini Ini adalah grafik Ini tadi R1 Ini R2 Ini R3 Kemudian ini sumber tegangan total Disini ada V tot Nah ketika dia melalui R1 Tegangannya akan turun Nah ketika dia melalui R2 Tegangannya turun lagi Ketika melalui R3 hambatannya Apa? Tegangannya lama-lama akan 0 Bukan berarti kalau tegangannya 0 Maka listrik tidak mengalir Bukan Ini adalah teorinya Jadi Beda disini Penurunan tegangannya Atau bisa disebut sebagai Tegangan jepit Yaitu tegangan yang diukur Di ujung-ujung hambatan Yaitu V Disini dia akan memiliki V1 Dia ini penurunannya adalah Disebut V2 Lalu turun lagi disebut V3 Maka V totalnya Sama dengan V1 plus V2 plus V3 Nah terus Kita ingat Ini tadi V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 Kita tulis ulang V tot sama dengan V1 plus V2 plus V3 Nah V total itu adalah Arus total Dikali Seluruh hambatan total Iya kan? Karena arusnya sama Kita lambangkan sebagai I doang Ini juga I doang Dikali R1 Ditambah I doang Dikali R2 Tambah I doang Kali R3 Nah Lalu I nya Karena sama-sama Memuat I Maka semuanya kita coret I nya Nah ini Seret 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 Maka kita temukan rumus Untuk rangkaian seri R total Sama dengan R1 Ditambah R2 Tambah R3 Dan Seterusnya sampai sejumlah yang seri Nah sekarang rangkaian paralel Misal disini ada Sumber delangan V tot Ada R1 R2 R3 Nah kita Disini Dalam Kalau tadi seri itu arusnya Sama untuk seluruh Posisi Sedangkan kalau paralel Karena dia ada perbedaan Jalur Atau adanya cabang Nah Maka Arusnya akan terpecah Sesuai dengan kita kenal Yang namanya hukum Kirchhoff Dimana Arus yang masuk Akan sama dengan arus yang keluar Maka disini kita dapat Identifikasi Misal disini awalnya adalah I total Maka I total ini adalah Penjumlahan dari arus yang mengalir Di setiap cabang Yaitu I1 Plus I2 Plus I3 Nah bedanya Untuk paralel Paralel ini Tegangan total Bukan tegangan total ya Tegangan di seluruh Cabangnya Di seluruh cabang yang Saling bersusunan Itu sama Jadi disini ada V total Nah ini kan bersusunan V total V1 V2 V3 Maka ini sama dengan V1 V2 V3 Nah Sekarang Kita ingat lagi Rumus I total ini I total kan sama dengan V total Dibagi Tegangan total kan Nah ini Kita ingat I ini sama dengan V Kita sebut sebagai V karena Semuanya sama Kita sebut sebagai V aja V I1 Sama dengan V Dibagi R1 I2 Itu V dibagi R2 I3 V dibagi R3 Nah Sekarang Karena disini V tot sama dengan VVV ini Kita sekarang bisa Coret Nah Ini menjadi 1 1 1 1 Lalu akhirnya Ketemu rumus I Eh maaf 1 Per R total Sama dengan 1 per R1 Tambah 1 per R2 Ditambah 1 per R3 Dan seterusnya Ternyata Ini adalah Asal mula Rumus Hambatan Untuk paralel Nah selanjutnya Untuk rangkaian campuran Nah kalau misalnya Ada soal seperti ini Teman-teman Jangan ketakutan dulu Nah sekarang Kita harus analisis Di tiap cabangnya ini Dia ada berapa hambatan Misalkan Untuk yang seri ini Tadi ada R Tambah R Tambah R Tambah R Tambah R Misalnya jumlah Yang disusun secara seri ini Ada S Buah Hambatan S buah Bukan Bukan sebuah Tapi S buah Maka Besar hambatan seri Yang ditotal adalah S Kecil Dikali R Lalu misalnya kita ingin Di Paralel Sesuai dengan jumlah Berapa cabang Yang misalnya ada 3 Maka S per R total Adalah S per SR Tambah S per SR Tambah S per SR Sesuai Jumlah Jadi disini ada P Berarti S per R total Sama dengan P Atau jumlah Cabangnya P1 P2 P3 Kalau ada 5 Berarti P nya adalah 5 S per R total Sama dengan P Dibagi SR R Maka kalau dibalik R total dari rangkaian ini Itu sama dengan Jumlah Berapa serinya Dibagi Berapa paralelnya Dikali nilai Hambatannya Nah Inilah Oke sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih